Video pembelajaran kita kali ini adalah tentang zat atau materi. Zat itu ada dua ya, materi tunggal dan materi campuran. Materi campuran terbagi lagi menjadi dua, materi campuran bersifat homogen dan materi campuran bersifat homogen. Kita kali ini akan melakukan uji coba, percobaan dengan berbagai jenis material di mana akan dipadupadankan. Video kali ini akan membuktikan jenis zat campuran tunggal atau campuran berbentuknya bersifat heterogen atau homogen. Tapi sebelumnya kita mau siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yuk kita siapin dulu bahan-bahannya. Baik, bahan-bahannya sudah kita siapkan. Kita akan coba sebutkan dulu satu-satu. Ini adalah tepung maizena, ini adalah bubuk teh, gula, kopi dan garam. Oke, ada lagi, setelah itu. Ini adalah susu bubuk, susu coklat cair, kecap asin, margarin, margarinnya sedikit kita lelehkan ya. Minyak sayur, air mineral, dan yang terakhir adalah wadah dan sendoknya. Jadi sendoknya ini dipakai jangan bercampur dengan bentuk materi yang lain ya. Oke, percobaan ini dilakukan berdasarkan buku panduan yang ada di buku kelas 5, tema 9, subtema 2. Tema 1 dan 2, yaitu tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Acuannya ada di halaman 64 dan halaman 65. Mari kita praktekkan sama-sama. Pertama-tama kita masukkan beberapa sendok air, air putih saja ya. Ini kalau tanpa campuran maka disebut sebagai zat tunggal. Karena dia tidak mendapatkan campuran apa-apa. Sudah cukup ya. Lalu setelah itu, kita akan campurkan dengan susu. Susu coklat. Ini adalah materi yang kedua. Susu coklat ya, materi yang kedua. Kita akan campurkan jenis material yang kedua ya. Nah, kita aduk dulu biar dia tidak mengumpal. Oke, kita campurkan cukup 2 sendok saja. Satu, dua. Kita akan lihat. Nah, apa yang terjadi? Ya, antara susu coklat dengan air putih, ya, ini sudah bercampur. Dua materi ini sudah bercampur. Maka kita sebut sebagai zat campuran karena lebih dari satu. Lalu apakah susu dan air putih bisa dipisahkan? Ternyata tidak. Sudah menjadi bahan campuran yang menjadi satu. Nah, ini yang dinamakan sebagai zat campuran. Zat campuran yang sifatnya adalah homogen. Contoh tadi adalah merupakan satu kemanasan saja. Nah, sekarang kita akan beralih langsung kepada pokok pembahasan, yaitu di halaman 64. Langkah-langkah dalam percobaan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan pertama yaitu masukkan air. Kita sudah masukkan air di sini, ke dalam sebuah wadah. Masukkan gula putih. Nah, sekarang kita masukkan gula putih. Kita coba ya gula putihnya. Oke, kita tuangkan. Dua sendok, sudah cukup. Dua sendok. Lalu kita aduk. Kita aduk beberapa saat. Kalau dilihat, nah ini gula putihnya makin lama sudah makin hilang. Karena sudah bercampur dengan air. Nah, oke. Berarti di sini disebut sebagai, ya sudah tidak terlihat lagi gula putihnya. Nah, gula putihnya sudah bercampur. Maka disebut sebagai zat campuran yang sifatnya adalah homogen. Nah, ini ya. Sudah tidak ada lagi ya. Nah, semuanya sudah bening. Nah, ini adalah disebut sebagai zat campuran yang sifatnya adalah homogen. Percobaan yang kedua yaitu masukkan air dalam gelas plastik atau wadah yang transparan dan masukkan kopi bubuk. Nah, sekarang kita akan masukkan kopi bubuknya ke dalam wadah yang sudah terisi air. Nah, ini kita masukkan kopi bubuknya. Satu. Dua. Kita aduk rata. Kita aduk rata. Karena ini mangkok. Jadi, nah ini sudah kita aduk rata. Ini sudah tercampur. Apa yang terjadi? Nah, ternyata kopi dan air. Kopi dan air masih bisa dibedakan zatnya. Zat campurannya bisa dibedakan. Nah, seperti ini. Kegiatan yang ketiga adalah kita akan bandingkan kedua mangkok ini. Yang pertama adalah isi air gula. Dan dia zatnya tidak dapat dibedakan lagi antara gula dengan airnya. Nah, sementara di kopi bisa kalian perhatikan wadah yang ada di kopi ini. Tempat kopi terdapat serbuk-serbuk. Nah, seperti ini di luar ya. Terdapat serbuk-serbuk. Kopinya masih terlihat. Ini menandakan bahwa kopi adalah zat campuran yang sifatnya adalah heterogen. Yang terdiri dari dua materi yang dimana materi itu masih tidak tercampur. Artinya bisa dibedakan. Hasil kedua ini kalian bisa dapat menyimpulkan apakah apa yang dimaksud dengan zat materi. Tunggal dan campuran, campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, sekarang kalian bisa sudah pelajar ya. Sebelum kita akhiri video ini, mari sama-sama perhatikan kedua wadah tadi. Untuk agar kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan zat campuran dan zat tunggal, zat campuran heterogen dan zat campuran homogen. Perhatikan sekali lagi baik-baik bahwa di larutan kopi terdapat serbuk kopi yang masih menempel pada wadah. Sementara pada air putih dan gula, tidak ada satupun yang bisa dibedakan antara air dan gula. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian video tadi? Mudah dipahami bukan? Tentu saja mudah dipahami. Kenapa? Karena benda-benda dalam melakukan percobaan tadi itu adalah benda-benda yang sering kali kalian dan mungkin bisa hampir tiap hari kalian temukan di rumah. Tapi jangan khawatir buat kalian yang belum memahami atau dapat mendefinisikan zat tunggal, zat campuran heterogen atau zat campuran homogen. Kalian bisa melakukan atau mereview video ini berkali-kali. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pada halaman 64 kalian bisa membuat laporan hasil dari pengamatan video tersebut. Bentuk laporan hasil percobaan itu ada di halaman 65. Kalian bisa kerjakan dengan teliti dan ulangi lagi. Nah, karena memang di buku itu bentuknya perkelompok. Karena sekarang saat pandemi kita nggak bisa berkelompok. Jadi lakukan hal itu bisa di rumah dan minta bantuan orang tua jika kalian merasa kesulitan. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya.